Ya, sodara wilayah Kabupaten Donggala, seperti yang kita ketahui hingga saat ini belum terdapat kasus positif atau terkonfirmasi positif COVID-19 di sana. Tentu ini adalah sebuah hal yang baik, begitu di mana Kabupaten Donggala hingga saat ini masih merupakan zona hijau, padahal kalau dipikir sangat dekat dengan Kota Palu yang saat ini kita sudah memiliki beberapa kasus konfirmasi positif. Dan terkait dengan hal itu, saat ini kita sudah terhubung dengan Bupati Kabupaten Donggala, Bapak Dr. Andes Kasman Lasa, SHMH. Kita akan berbincang dengan beliau terkait bagaimana apa saja upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati Donggala yang membuat Kabupaten Donggala bisa mempertahankan zona hijaunya hingga saat ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bupati. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati sudah meluangkan waktu untuk TVRI Sulawesi Tengah. Baik, Pak Bupati langsung saja kami ingin mendengarkan penyampaian ataupun juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Kita ketahui bahwa Kabupaten Donggala saat ini masih menjadi zona hijau di Sulawesi Tengah, namun posisi ini cukup mengkhawatirkan daerah tersebut. Karena diapit oleh beberapa daerah yang sudah terpapar COVID-19, termasuk di Kota Palu. Apa yang sudah dilakukan saat ini dan yang akan dilaksanakan atau dilakukan ke depan oleh pemerintah Donggala untuk tetap menjaga Kabupaten Donggala ini, paling tidak sampai terus bisa menjadi zona daerah, zona hijau. Silahkan Pak Bupati. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Awalnya kita memberikan surat edaran kepada mereka semua secara inden kepada masyarakat melalui imbang bawah. Lalu kemudian kita melakukan pertemuan secara berkala membahas terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian tentunya sejak bulan Maret memulai pada saat tetapannya anggaran APBD Kabupaten Donggala, disahkannya APBD Kabupaten Donggala, kita sudah mulai sebelum itu. Atletinya kita sudah bergerak di saat kita menetapkan APBD kita, COVID ini muncul. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Donggala menghadapi ini melakukan semacam satu himbawan dan surat edaran kepada seluruh masyarakat di bawah. Setelah itu kami mengundang semua OPD secara teknis, camat, sampai ke bawah, sampai ke pades, sampai lurah. Membicarakan dan membahasakan bahasan yang sama. Kita harus melawan COVID yang selama ini kita hanya melihat di televisi. COVID ini sudah sampai meraja lele ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk sudah di Indonesia. Di Indonesia sampai di provinsi, di Jakarta, di provinsi, Sulawesi Tengah. Lalu akhirnya Bapak Bumdur mengeluarkan surat edaran kepada kami, seluruh bupati ke Sulawesi Tengah. Lalu dengan surat edaran itu, itulah yang menjadi rujukan kita. Kita jual tindakan lanjut juga dengan surat edaran, sampai ke pelosok. Kemudian surat edaran itu juga ditindakan lanjut oleh beberapa berbagai macam organisasi. Termasuk MUI, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Provinsi, Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala. Termasuk organisasi sosial, termasuk organisasi-organisasi sekarang organisasi yang bergerak di desa, di kecamatan, di kelurahan. Semua itu kita lakukan atas pertemuan berkali-kali. Membicarakan hal yang sama. Sehingga kami kompak. Jadi tidak naik turun informasi. Kami kompak, kemudian membahasakan ke seluruh masyarakat yang ada di berbagai. Terutama masyarakat di perbatasan. Yang kedua, kita melakukan masyarakat di perbatasan itu membentuk posko. Membentuk posko Watatu. Tempatnya, kenapa di sana dibentuk? Karena di sana ada dua provinsi yang akan masuk di udara-udara. Sehingga ada yang posko terpadu itu, di sana ada TNI, ada Polri, ada Pol PP, ada Kesehatan, ada Perhubungan, ada masyarakat, ada BPBD. Begitu juga pos yang ada di Loli. Begitu juga pos darat yang ada di Ogwamas. Perbatasan Donggala dengan Poli-Toli. Ada juga pos yang kita bentuk di Tambu. Ada juga pos yang kita bentuk di Nupa Bomba. Nah, semua ini kita sudah lakukan. Sehingga kita sering dengan keluarnya surat edaran kita memperketat orang yang masuk di wilayah kami. Tidak ditutup, tapi diperketat. Begitu juga masyarakat kita dihimbau untuk tidak dulu melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan keluar harus diwaspadai. Artinya, COVID ini tidak perlu kita takutin, tapi diwaspadai. Kemudian di Donggala ini memang ada dua zona. Ada zona darat, ada zona laut. Dan lebih banyak zona laut. Nah, zona laut ini kadang-kadang kalau yang resmi itu kita bisa cegat. Misalnya, waktu masuk perbatasan antara Palu dengan Donggala di Pantoroan. Palu dengan Donggala di Nupa Bomba. Palu dengan Donggala di wilayah Loli. Palu dan Donggala di wilayah Watatu, Ogwamas, dan Tambu. Semua ini kita perketat. Lalu kemudian di masyarakat, dengan adanya media ini, mereka juga sudah menonton di TV. Dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Tinggal kita beri doktrin, dipertegas dengan cara-cara kita bersama aparat ini untuk melakukan kegiatan yang namanya sosialisasi himbauan. Itu yang kita lakukan juga melalui mobil. Mobil seperti penerangan dulu. Mobil keliling ya Pak. Kemudian himbauan penerangan di pasar-pasar. Dan saya kepala daerah naik di mobil itu. Naik di mobil open itu bersama Pak Kapolres. Dengan kejaksaan bersama untuk dengan memegang megafon. Lalu berteriak. Memang harus begitu, tidak usah malu. Kalau kita mau menjaga. Di samping itu, kita juga aparat sudah bersiap-siap. Dilengkapi dengan tentunya masker. Dilengkapi dengan cuci tangan. Dilengkapi dengan semua. Lalu kita, saya pernah mengumpul dalam jumlah ribu orang. Waktu itu di kantor bupati. Saya menyampaikan sambutan di situ. Kemudian kepada mereka dihimbau untuk masyarakat kota. Jadi dia tahu. Itu Bapak Ibu saya bilang, kita harus jaga kesehatan kita. Cuci tangan. Kemudian makan makanan yang sehat. Dan sebagainya. Semua himbauan itu sudah terjadi. Sehingga secara serentak di masyarakat, di 321-1861 jiwa penduduk Kabupaten Donggala, 158 desa, 9 kelurahan, kemudian 16 kecamatan, 967 dusun. Itu sudah sampai suratnya darah yang kita kasih. Baik. Pak Bupati, kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini, artinya memang kesadaran warga di Kabupaten Donggala, bahkan hingga ke dusun, ke daerah perbatasan, ke desa-desa yang bisa dibilang mungkin masih cukup tertinggal, tapi kesadaran warganya sangat baik begitu. Seperti apa Pak Bupati? Bisa diceritakan? Kesadaran masyarakat tinggi. Kesadaran masyarakat tinggi. Oleh karena itu, maka saya juga sebagai kepala daerah memberikan, melakukan pertemuan itu sekaligus memberi, membuat surat keputusan-keputusan. Seperti misalnya, Bupati buat surat keputusan untuk penetapan. Jadi dibuat, karena sudah punya pengalaman waktu bencana. Saya buatkan surat keputusan. Ada dua SK Bupati yang dibuat. Kemudian menyusul lagi tiga, surat keputusan Bupati tentang penetapan, penetapan yang namanya pelabuhan tikus. Harus dijaga di situ. Tidak hanya ini, karena melalui pelabuhan resmi, mereka tidak bisa, tidak mau, bukan tidak bisa dan tidak mau dan tidak bisa. Memang tidak bisa, karena diperketat. Dia melalui pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus itu lewat selat Makassar dengan Kalimantan. Akhirnya dia turun di Enu. Turun di... Di daerah-daerah resmi begitu. Di Sirenja. Turun di Balaisang. Turun di Obama. Artinya ini menjadi kekhawatiran. Artinya ini Pak Bupati menjadi kekhawatiran Anda juga, apabila nanti ternyata ada pemudik yang secara, bisa dibilang secara ilegal, begitu mungkin mengikuti pelabuhan-pelabuhan tikus seperti yang Anda katakan. Apa yang akan Anda lakukan terkait dengan hal tersebut? Ya, artinya kalau kita tidak menutup mata, sudah kita tahu itu. Sudah kita tahu. Mereka ini dari Malaysia. Kan banyak penduduk Donggala ini, berbromisi di Malaysia. Keluarganya di Malaysia. Keluarganya ada di Donggala. Lampalibahnya di Pantai Barat. Sehingga mereka turun, turunnya ya di pelabuhan-pelabuhan tikus. Tulus. Belum kita lahir juga sudah ada. Sekarang masih berjalan. Saya hanya koordinasi dengan Pak Polisi Poyupor Air. Kemudian kita juga, aparat kita BPBD punya saat gas. Kemudian kesehatan juga punya motor laut. Terus cepat. Itu yang kita gunakan untuk meletasi. Mereka ya tidak usah dikasari. Dijemput saja dengan baik. Setelah itu baru dibawa ke rumahnya. Baru diperiksa. Diperiksa mereka. Protokol kesehatan ya Pak? Kalau dia ada unsur positifnya, ya ditahan. Kalau tidak, ya tidak. Sampai hari ini tidak ada. Baik. Baik, Pak Bupati artinya... Tidak ada beberapa hari. Ya, mahu izin Pak Bupati artinya, tindakan atau juga pengontrolan itu tetap dilakukan secara tegas. Di awal tadi juga Pak Bupati sempat mengatakan bahwa selain memberikan himbawan turun langsung bersama Kapolres begitu di Donggala untuk memberikan himbawan kepada masyarakat Kabupaten Donggala untuk sosialisasi begitu. Ada sesuatu ketegasan yang diberikan ataupun juga yang ditunjukkan ke warga Kabupaten Donggala. Ketegasan ini apakah diikuti dengan sanksi yang akan diberikan kepada warga Kabupaten Donggala ketika mereka tidak mengindahkan dari anjuran ataupun juga himbawan dari pemerintah Kabupaten Donggala? Jadi begini Bapak, masyarakat itu bukan Pak Gaya Negeri. Tidak datang apel, kita berhukuman. Mereka itu adalah petani. Mereka itu adalah nelayan, Bapak. Kalau dia Pak Gaya Negeri, jumlahnya 6 ribu lebih. Kalau dia tidak masuk kantor, kita beri sanksi. Kalau Pak Gaya Negeri, kita sudah lakukan, tidak perlu apel. Saya lakukan, itu sanksinya tidak perlu apel. Tapi bekerja lah di rumah, yang penting nomor HP, kontak, nomor kontak, diaktifkan. Mereka bekerja sampai itu. Tapi tidak perlu apel. Tidak ada, saya sediakan apel. Baik. Yang masyarakat ini, masyarakatnya ya, tidak usah dikasari. Karena seperti itu, semakin kita beri tindakan ini dia, semakin dia bikin-bikin. Jadi dia pendekatannya gitu ya, yang dilakukan. Artinya pendekatannya memang harus berbeda begitu kepada warga, dibandingkan dengan misalnya pegawai negeri, begitu Pak Bupati. Pak Bupati terkait dengan... Kalau dia misalkan, kalau dia misalkan petani, ya didatang oleh para penyuluh petani. Baik, terakhir Pak Bupati, terkait dengan ada penampukan warga Pak Bupati. Halo, Pak Bupati. Kebun. Halo. Ini nelayan mau ke mana? Mau ke laut. Silahkan bekerja sesuai dengan tupuksinya. Iya, betul. Tupuksinya nelayan. Petani nelayan, dia pergi menangkapi kan. Tupuksinya petani, dia pergi ke kebun. Makanya mereka sehat, Pak Bupati. Sesuaikan dengan profesinya masing-masing. Iya, petani tetap dia bekerja untuk mengerjakan sawah, mengerjakan ubi. Maka ubinya sudah panin sekarang. Kemudian dia punya tanaman-tanaman kacang tanah, kacang panjang, popaya, nanas, kemudian ada lagi pisang. Itu semua mereka tidak pernah putus. Bekerja. Jadi sehat. Jangan batu terus. Di rumah Pak Bupati. Kalau dia, dia kurung di rumah Bapak. Itu malah dia. Baik. Munya pawaan. Pak Bupati mungkin terakhir himbawan yang ingin Anda berikan. Himbawan dari Bapak Bupati langsung kepada warganya yang saat ini sedang menyaksikan. Silahkan Pak Bupati. Saya berterima kasih kepada warga saya patuh dan taat. Luar biasa. Dia punya tingkat kesadaran tinggi. Bahkan mendengarkan suara saya saja mereka sudah mengatakan makasih merdeka. mendengar suara bayang. Kalau kepala daerah suaranya kepala daerah saya saja dia dengar sudah seperti begitu kan luar biasa itu patuhnya kan. Bahkan saya sendiri sudah dua bulan di gunung. Saya sendiri ini berkubun Bapak. Akhirnya mereka datang berjalan melihat saya. Bupati. Dia lagi suara. Saya berkubun dua bulan dulu. Hasil kubun saya belum panen tapi buat tanam jagung, buat tanam papaya, tanam pisang, tanam kacang, kacang panjang, kacang tanah. Kemudian yang paling banyak ditanam ini. Kelor. Kelor. Betul. Dari saya tiga bulan ke depan, empat bulan ke depan panen. Ya, baik. Itu yang dikutir oleh rakyat saya. Itu yang dikutir oleh rakyat saya. Baik, Pak Bupati Donggala, Bapak Dottrandus Kasman Lasa SHMH, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Salam hati untuk keluarga dan terus memegang amanah ini untuk melindungi masyarakat Kabupaten Donggala juga tentunya. Semoga Bapak tetap sehat bersama dengan seluruh staff di Kabupaten Donggala. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mertanya Donggala dari 13 kabupaten, itu empat kabupaten yang tidak masuk virus. Betul. Termasuk tidak ada. Semoga itu terus bertahan, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih. Di jalur hijau, Donggala ini. Baik, itulah tadi bincang kita bersama dengan Bapak Bupati Donggala yang memang sangat semangat. Begitu ya, kita tahu memang dari dulu seperti itulah karakter dari Bapak Bupati yang hingga saat ini memang terlihat begitu dari Kabupaten Donggala memang di mana kasusnya hingga saat ini tidak ada konfirmasi. Tentunya kita juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan juga pemerintah Kabupaten Donggala dan juga warga yang ternyata Pak Bupati pun juga ikut turun langsung bersama Pak Kapolres untuk menghimbau kepada masyarakat. Dan tadi kita juga mendengarkan langsung dari Bapak Bupati di mana Bapak Bupati juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada warga karena memang kesadaran warga yang ada di Kabupaten Donggala ternyata memang sangat tinggi dan itu adalah hal yang perlu memang sangat perlu diapresiasi dan memang sangat luar biasa. Baik, pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan bincang kami tadi bersama Bapak Bupati Kabupaten Donggala informasi dalam Sulawesi Tengah Hari ini akan kami lanjutkan dalam segmen advertorial berikut ini. Terima kasih.